Seorang kreator konten yang berbakat dan tengah viral berkat penampilannya yang memukau saat membawakan lagu Bahtera Mahli Gai Cinta, Nadila memiliki suara merdu dan gaya yang unik membuatnya cepat mendapatkan penggemar di media sosial Zidane, teman duit Nadila dalam lagu tersebut, juga ikut terangkat namanya berkat kolaborasi mereka yang sukses Pertemuan pertama, Nadila dan Zidane pertama kali bertemu di sebuah studio rekaman Mereka dipertemukan oleh seorang produser musik yang melihat potensi besar dari kolaborasi mereka Meskipun pada awalnya canggung, keduanya segera menemukan kemistri yang kuat dalam bermusik Pertemuan pertama ini diwarnai dengan tawa dan keakraban yang spontan menandakan awal dari hubungan mereka yang akan tumbuh lebih dalam Kolaborasi dan kebersamaan, seiring berjalannya waktu Nadila dan Zidane semakin sering menghabiskan waktu bersama baik di studio maupun di luar kegiatan rekaman Mereka sering mengobrol tentang mimpi dan harapan masing-masing serta saling mendukung karir satu sama lain Kebersamaan ini tak hanya mengembangkan karir mereka tetapi juga mempererat hubungan personal di antara keduanya Ada adegan romantis di mana Zidane secara tidak sengaja memegang tangan Nadila saat mereka berlatih, yang membuat keduanya tersenyum malu Awal cinta bersemi, saat popularitas mereka semakin meroket Nadila dan Zidane mulai menyadari perasaan yang tumbuh di antara mereka Zidane yang selalu peduli dan perhatian membuat Nadila merasa nyaman dan dihargai Begitu pula Nadila, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada Zidane dalam setiap kesempatan, mereka mulai sering keluar bersama dari hanya sekedar makan malam hingga menikmati sunset di tepi pantai Konflik, namun, jalan cinta mereka tidak selalu mulus Ketika Zidane mulai mendapatkan tawaran untuk berkarir di luar negeri Nadila merasa cemas akan kemungkinan kehilangan Zidane Mereka berdebat tentang masa depan mereka dan bagaimana hubungan mereka bisa bertahan jika Zidane pergi jauh Ada momen emosional di mana Nadila menangis merasa tidak yakin apakah cinta mereka bisa bertahan dengan jarak yang jauh Resolusi, setelah merenungkan perasaan mereka Zidane memutuskan untuk tetap tinggal dan mengembangkan karirnya bersama Nadila Mereka berjanji untuk selalu mendukung dan mengutamakan hubungan mereka di atas segala hal Zidane kemudian melamar Nadila dengan cara yang romantis di tempat mereka pertama kali bertemu di studio rekaman Nadila dengan penuh emosi menerima lamaran Zidane Penutup, film diakhiri dengan adegan indah di mana Zidane dan Nadila bertukar cincin sebagai tanda cinta mereka Mereka berjanji akan segera menikah setelah Zidane genap berusia 27 tahun Penonton disuguhkan dengan kilas balik perjalanan cinta mereka yang penuh dengan tawa, tangis, dan perjuangan menunjukkan bahwa cinta sejati akan selalu menemukan jalannya Adegan terakhir Adegan terakhir menampilkan Zidane dan Nadila yang berjalan bergandengan tangan di tepi pantai Menikmati sunset yang indah Mereka saling tersenyum dan berjanji akan selalu bersama Mengarungi Bahtera Mahligai cinta mereka dengan penuh keyakinan dan cinta yang tulus Terima kasih telah menonton!